Intro Halo Sobat Brainly, mari kita mengerjakan soal ini. Soal ini berkaitan dengan materi hukum Newton. Diketahui pada soal, terdapat beberapa peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Pertama, mengenai peristiwa jembatan layang yang tidak roboh ketika dilewati banyak kendaraan. Peristiwa kedua, mengenai Budi yang memasang roda gila di tengah bawah sebuah mesin mobil. Ketiga, Budi menarik tali katrol sehingga katrol tersebut menarik benda. Yang terakhir, yang keempat, seorang atlet mengangkat besi ke atas saat latihan. Kemudian yang ditanyakan, pernyataan mana dari empat peristiwa tadi yang serupa atau yang sesuai dengan hukum kelembaman. Untuk menjawab persoalan ini, pertama-tama kita perlu meninjau peristiwanya satu per satu. Peristiwa pertama, mengenai jembatan layang yang tidak roboh ketika dilalui banyak kendaraan. Peristiwa ini tidak sesuai dengan hukum kelembaman atau bernilai salah. Karena peristiwa ini lebih mengedepankan gaya beban pada benda-benda yang bergerak di atasnya. Kemudian peristiwa kedua, mengenai roda gila yang berada di tengah bawah mobil. Peristiwa ini bernilai benar, karena roda gila merupakan roda yang digunakan untuk meredam perubahan kecepatan dengan cara memanfaatkan kelembaman putar atau inersia. Selanjutnya masuk ke peristiwa ketiga. Pada peristiwa ketiga disebutkan, Rudy yang menarik tali katrol hingga benda bergerak. Peristiwa ini juga bernilai benar. Karena kegiatan menarik katrol menunjukkan bahwa benda yang awalnya diam akan terus diam ketika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Karena benda tersebut ditarik oleh gaya katrol, maka benda tersebut bergerak. Terakhir, peristiwa keempat mengenai seorang atlet yang mengangkat beban ke atas saat melakukan latihan. Peristiwa ini juga bernilai salah karena tidak sesuai dengan hukum kelembaman, tetapi lebih mengarah kepada gaya beban. Dengan begitu pada persoalan ini, didapati jawaban yang tepat berada pada opsi D, yaitu peristiwa kedua dan peristiwa ketiga. Saya harap penjelasan saya dapat membantu teman-teman dalam memahami soal ini dengan baik. Selamat belajar! Terima kasih telah menonton!